BPJS Kesehatan 279 juta data pribadi penduduk Indonesia, bahkan lengkap dengan nominal gaji. Ia bahkan juga membagikan sampel data yang bisa diunduh lewat sejumlah penyedia layanan file hosting. Transaksi jual-beli data ini memakai aset kripto. Jumat siang, Kemenkom Info pun memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menginvestigasi lebih dalam 100.002 sampel data pribadi yang beredar. Untuk memverifikasi dan membuktikan berapa volume data yang bocor, pasti butuh analisis yang mendalam dari tim digital forensik. Kita tidak bisa buru-buru. Dan kita perlu juga menaruh pertanyaan kepada COTS ini, karena klaim 1 juta ternyata hanya ada 100.002. Klaim 279 juta data itu pun cukup aneh dari sisi Kominfo, karena data yang dimiliki BPJS Kesehatan, kalau pun diambil semua, itu volumenya hanya sekitar 220 juta saja. Sesuai permintaan Kemenkom Info, BPJS Kesehatan kini tengah menelusuri dugaan kebocoran data ini. Kemenkom Info juga telah memutus akses dari tautan yang diduga berisi sampel data penduduk yang diperjual belikan. Dikutip dari laman kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyebut, sudah mengerahkan tim khusus untuk segera melacak dan menemukan sumber kebocoran. BPJS Kesehatan mengklaim sudah memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis untuk menjamin kerahasiaan data. Pakar Keamanan Teknologi dan Informasi menduga, kebocoran ini memang bukan berasal dari internal BPJS Kesehatan, namun akibat ulah bertas. Pencurian data juga diduga dilakukan sejak lama, secara bertahan. Pencurian data-data yang sekarang direkam dalam bentuk digital, itu tidak berlangsung satu hari, itu sudah berlangsung lama. Sehingga tidak mustahil apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka memiliki data sekian 400 juta, itu kemungkinan benar. Namun, itu kan mereka tidak, istilahnya mereka punya jaringan, punya kaki tangan, memasarkannya. Ini mungkin yang sekarang memasarkan, yang sekarang jadi rame, ini adalah salah satu broker. Lalu, apa bahayanya bagi publik jika data pribadinya bocor? Jadi, ini data kepedudukan, ya itu nanti digunakan membuat KTP palsu. KTP palsu itu bisa macam-macam implikasinya. Seperti dalam kasus melakukan pinjaman online, menggunakan data KTP orang lain, kamu tidak menjem, takut kamu ngutang. Lalu yang kedua, di alami ilham bintang kemarin, dia lagi di luar negeri, takut ada orang punya data KTP-nya, lalu bisa mengganti kartu SIM-nya. Lalu, banyaknya akun-akun bodong di bank yang beredar, karena banyak data KTP yang palsu, yang beredar, sehingga bisa digunakan membuka akun bodong, dan itu membuka jalan pada aksi cyberkriminal yang lain, seperti mama minta pulsa lah, yang WhatsApp teman kita, lalu minta pinjem uang ke mana, transfer ke KTP, ke rekening, nah itu rekening bodong. Jika benar terbukti ada kelalaian perlindungan data pribadi, maka pengelola data pribadi atau penyelenggara sistem elektroniknya, wajib memberi tahu pemilik data, bahwa datanya bocor. Lembaga yang terbukti lalai, juga bisa disangsi administrasi berupa teguran, hingga pemutusan izin sebagai pengelola data pribadi, atau penyelenggara sistem elektronik. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV